Ini lagi rameh mengenai indak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh anggota TND Aktif. Yang satu menjabat sebagai Kepala Basarnas, pangkat di bintang 3 ya, itu ditetapkan tersangka oleh KPK. Dan KPK juga dalam kompresi persnya merilis ada bukti-bukti uang yang diduga sebagai uang suap tindak pidana korupsi. Kemudian setelah diprotes oleh institusi TNI khususnya dari KUSPOM TNI, kemudian KPK meminta maaf dan mengaku bahwa itu adalah kehilapan dalam menetapkan tersangka terhadap Kepala Basarnas dan staffnya itu ya. Ketika ada anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, siapa yang berwenang melakukan penyidikan? Secara hukum ya, KPK tidak berhak menetapkan tersangka kalau TNI itu aktif ya. Kalau memang ada keterlibatan oknum atau diduga melakukan tindak pidana, itu kan diserahkan kepada TNI. Karena secara undang-undang teradilan militer jelas ya, itu diatur. Yang berwenang untuk melakukan penyelidikan penuntutan adalah TNI itu sendiri atau penyelidikan militer menetapkan tersangka TNI aktif yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kalau ini, kalau selalu melihat kemarin itu kan seorang general bintang tiri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, itu salah patah. Dan harus diluruskan. Jadi KPK dalam menetapkan tersangka terhadap anggota TNI aktif yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, itu salah? Salah patah. Karena saya kepada penyelidikan militer, dia harus menetapkan tersangka kembali ke doa oknum itu yang tadi, yang diduga melakukan tindak pidana. Kalau itu, atas dasar penyelidikan tersangka tadi yang di KPK itu nggak boleh diajukan ke peradilan. Karena itu proses cacap formal, cacap prosedural. Jadi penyelidikan tersangka di KPK nggak boleh dibawa ke pengadilan. Jadi penyelidikan militer sendiri menetapkan kembali TNI ini yang aktif. Ditetapkan kembali ke penyelidikan militer, bahwa ini diduga melakukan tindak pidana korupsi. Kalau ditangani TNI sendiri, apakah tidak khawatir namanya anggotanya sendiri ditangani oleh penyelidik militer? Apakah tidak khawatir penyelidikannya itu, proses penegakan hukumnya itu tidak maksimal? Apakah tidak khawatir seperti itu? Kan tinggal kepercayaan TNI selama ini kan tinggi. Kita percaya kepada TNI, penyelidikan militer, profesional. Kita percayakan. Kan kemarin saya lihat konferensi persediaan, dia berarti akan menuntaskan kasus ini. Ada berita di Tempo.co dengan judul setara institut sebut anggota TNI bisa diproses di peradilan umum. Setara institut menyesalkan KPK memilih tunduk. Tidak bisa diproses, karena bukan tunduk ya. Ini undang-undang yang mengatur. Undang-undang yang mengatur bahwa kalau polakunya adalah TNI, yang melakukan penyelidikan adalah penyelidik militer sendiri. Bukan KPK tunduk, memang kewinannya dibatasi oleh undang-undang. Tidak boleh, karena saya pernyataan setara institut itu kan tidak paham hukum lah. Tapi ada dasar hukumnya. Apanya? Ada dasar hukumnya. Dia menjelaskan undang-undang TNI, undang-undang nomor 34 tahun 2004. Pasal 65 ayat 2. Yang menegaskan bahwa, Yurisdiksi peradilan militer hanya untuk jenis tindak pidana militer. Sementara untuk tindak pidana umum, Anggota TNI mesti tunduk pada peradilan umum. Jadi, setara institut ini menilai tindak pidana korupsi itu adalah pidana umum, bukan pidana militer. Sehingga, menurut dia, Pasal 65 ayat 2 ini, Bahwa anggota TNI mesti tunduk pada peradilan umum, Jika pelanggarannya itu adalah pidana umum, Bukan pidana militer. Itu gimana? Enggak, itu salah penafsiran itu. Kalau TNI memang terlibat, Tidak mesti pidana militer berlaku materilnya. Materilnya penyidiknya dari militer juga sendiri. Pus bom. Kan dikasih kewenangan sistem Undang-Undang 31 1997 tentang peradilan militer. Setara institut juga mendalilkan bahwa, Dalam Undang-Undang KPK di Pasal 42, Yang menyebutkan bahwa KPK berwenang, Melingkupi setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Baik yang tunduk pada peradilan umum maupun militer. Oleh sebab itu, Menurut Hendardi, Mestinya KPK tidak menganulir penetapan tersangka tersebut. Itu bagaimana? Berwenang mengkoordinasikan, Memberikan support kepada institusi lain, Kalau memang para judulnya TNI itu yang dimaksud. Makanya ini setara ini enggak ngerti lah, Salah patah itu belajar hukum dululah. Jangan baca satu pasal, Jangan dipotong-potong. Jadi menurut Anda, Di Pasal 42 itu, KPH itu hanya, Enggak bisa ditawar-tawar lagi lah. Hanya mensupervisi, Dan mengkoordinasikan. Jukan untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan kan jelas. Bukan gitu. Bukan, itu salah patah itu. Jadi salah menafsirkan. Salah menafsirkan. Dia belajar hukum dululah itu. Kalau TNI diumbang ngambing ini, Wah, sangat berbahaya. Karena kita berkaca kepada Myanmar, Di negara-negara Aptrika, Yang terjadi melakukan kuda itu kan? Dia sendiri lah orang. Itu sangat membahayakan. Jangan diumbang ngambing lah. Karena dia punya alat. Punya kekuasaan. Tapi kan kalau anggota TNI-nya melakukan Tindak pidana, Harus diproses. Jelas, kan ada peradilan militer ya, bos. Jangan dicampurkan. Masa si pendangkan militer. Di mana-mana duduknya ini, Tidak ada sipil nangkap militer. Artinya kalau Anda khawatir, Dengan kekuatan TNI, Tadi kalau di, apa namanya? Di Myanmar itu terjadi kan, Contohnya ya, misalnya ya. Di negara-negara Aptrika, Selalu terjadi, Kekacauan itu kan, Di dalam pemerintahan. Karena itulah, TNI kan, Alat. Alat negara dan pelindung presiden. Jadi jangan diumbang ngambing. Seandainya KPK memaksakan, Tetap melakukan penyidikan, Kemudian melimpahkan ke pengadilan, Untuk disidangkan. Apa dampak hukumnya? Kalau KPK memaksa, Mengajukan ke pengadilan militer ini, Pasti, Ke pengadilan ya? Ke pengadilan umum. Pasti kalau dakuang itu, Dia akan dikembalikan oleh hakim. Saya percaya. Ditolak. Ditolak. Kalau memang ada yang terlibat, TNI atau hukum yang terlibat ya, Diserahkan kepada TNI. Biar TNI, Institusi TNI sendiri ya, Menetapkan tersangka, TNI aktif itu, Untuk menjadikan tersangka, Terkait tindak pidana korups, Jelas. Jangan diajari TNI, TNI juga belajar hukum. Dia kan sarjana hukum. TNI itu kan, Pusbom itu kan, Wah, hebat-hebat tuh. Sarjana hukum semua. Jadi jangan diragukan lah. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, saya rasa, Kalau memang ini, Pembelajaran untuk kita semua ya, Kedepang ya, Kalau memang ada, Oknum TNI ya, Yang terlibat, Tindak pidana korupsi, Atau menerima suap, Atau gratis atau hadiah ya, Kalau misalnya, KPK melakukan penyelidikan itu kan, Harusnya diserahkan lah, Institusi, Apa institusi TNI, Biar dia yang menetapkan tersangka. Lalu tinggal disupervisi, Dikoordinasikan, Saling menghormatilah. Ya, itu aja sih ya. Saya yakin, TNI itu, Taat, Kepada ketentuan hukum yang berlaku. Ya. Itu juga disampaikan, Ya. Oleh, Puskom TNI, Yang menyatakan bahwa, Panglima TNI, Ya. Itu, Menginstruksikan, Agar semua TNI itu, Untuk pada ketentuan hukum yang, Yang berlaku. Ya. Nah, Oleh karenanya, Kita berharap, Ya. Meskipun nanti diambil alih, Ya. Oleh TNI, Ya. Karena yang bermenang adalah, TNI. Penyidik militer, Ya. Maka pasti masyarakat menantikan, Ya. Transparansi, Ya. Proses hukumnya. Ya. Maju terus, Brapoh, Buat TNI, Maju terus. Sebagai pertahanan, Ya. Menjaga pertahanan NKRI, Ya. Dan tetap semangat, Buat KPK, Untuk melakukan pemberantasan, Tindak pidana, Korupsi. Saya ada penutup sedikit. Saya yang mendukung KPK, Pemberantasan tidak pidana korupsi, Asalkan pelakunya itu sipil. Tapi kalau ada militer, Ya. Saya akan kepada militer, Atau TNI lah. Sampaikan, Kita mendukung. Kita mendukung KPK, Kita mendukung TNI, Karena ini semua ala negara, Dan ala negara ini kan harus kita dukung. Ya kan. Karena ini kan, Jung tomba. Ya kan. Negara. Oke. Mungkin dari saya. Terima kasih ya. Terima kasih. Selamat sore. Pengacara Tony dan, Satner dan, Basri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.